Intro Halo Best Friend Balik lagi sama gue Januar Parahulian di channel Best Custom Di konten ini gue mau bagi, mau sharing sedikit Bagaimana sih cara install over fender sekaligus list lampu mobil Nissan Terra Nah yang penting diperhatiin dalam pemasangan itu biasanya sebelum lo pasang Pastiin dulu lo tempelin dulu barang yang lo mau pasang itu fit gak di mobilnya Jadi begitu dia lo udah tempel dan lo rasa itu udah fit Langsung lo kasih tanda dulu di bagian yang mau dipasang itu Jadi di bagian yang mau ditempelin itu dikasihin tanda Karena yang mau dipasang itu kan nanti misalkan pake double tip atau pake sealant Lo kasih tanda dulu bagian mana Kalau mau dipasang pake double tip, jadi dibantu lagi dengan lem Kalau disini kita pake lem i-bone Kenapa pake i-bone? Supaya nempel si double tip itu lebih kuat lagi Jadi gak cuma sekedar ketempel doang Habis itu copot di jalan Jangan sampai Makanya harus dibantu lagi Sekalipun itu udah 3M double tip yang very high bonded sekalipun Ya kan? Tetep dibantu lagi dengan i-bone Seperti di video yang ini Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah di video itu begitu ditempel udah di fit semua ternyata anak-anak juga lupa di bagian belakang itu ternyata selain di fender ada panel juga yang nempel di pintu makanya gue harus bongkar lagi ya kan supaya itu bisa fittingnya itu terpasang dengan baik gak sempurna tapi cukup oke cuma di bagian fender yang sebelah kanan bagian depannya itu ada jeda sedikit antara over fender yang di fender dengan over fender yang nempel ke bumper gak salah juga cuma memang harusnya bisa diakal-akalin tapi kemarin udah gue coba copot pasang-copot pasang ya memang tetep ada jarak berapa mili lah itu makanya buat lo orang semua yang custom kenapa harus tinggal mobil supaya apa? supaya kita yang custom itu bisa memfitting fitment body kit lu itu dengan baik jadi kalau bisa terpasang rapi kayak di mobil yang lagi gue pasang ini ini juga ada pasang over fender tadi gue bantu-bantu pasang juga over fender nya begitu gue minta anak-anak best custom untuk pasang begitu ditempelin kurang pas jaraknya sedikit sih kecil banget cuma dengan jarak yang kurang sedikit itu tadi kadang suka mempengaruhi penampilan si mobil juga tapi kalau memang ibarat kata masih bisa ditoleransi hitungan yang cuma berapa mili gak ada masalah tapi karena tadi itu sambungannya itu sampai ke depan bahkan sampai ke bumper bahkan sampai ke sidescirt daripada merusak fitment yang lain makanya gue bongkar dulu gue fittingin lagi baru gue tempel lagi dibongkar soalnya kurang presisi nanti kan ada tambahan lagi yang kecil di pintu ada yang sebelah sono juga dibongkar lagi soalnya pas pasang yang di pintu dia kurang lepas jadi harus setting ulang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! di bagian grillnya hasilnya oke ada beberapa bagian yang memang harus diakal-akalin sedikit supaya kepasang bagus dan semua udah beres tinggal grill doang yang belum beres simak videonya aja ya sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih banyak buat lo yang support channel ini terus Dan terima kasih banyak buat lo yang udah nonton channel ini Tapi buat lo yang belum subscribe Klik subscribe Dan bunyiin loncengnya Supaya pada saat Best Custom upload konten apa aja Notifikasinya bisa masuk langsung ke handphone lo atau email lo Itu aja dari gue Gue Januar Parulian Undur diri Salam Best Friend Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton